Halo semua, hari ini kita akan melakukan praktikum metabolisme karbohidrat produksi pati selama proses fotosintesis. Tujuan praktikum ini memahami metabolisme karbohidrat pada proses fotosintesis. Dasar teori, metabolisme salah satunya bertujuan untuk membentuk energi. Tumbuhan harus melakukan suatu proses yang dinamakan sintesis karbohidrat yang terjadi di bagian daun suatu tumbuhan yang memiliki klorofil dengan menggunakan cahaya matahari untuk memperoleh makanan agar bertahan hidup. Fotosintesis dikenal sebagai suatu proses sintesis makanan yang dimiliki oleh tumbuhan hijau dan beberapa mikroorganisme fotosintetik. Organisme yang mampu mensintesis makanannya sendiri disebut sebagai organisme autotroph. Autotroph dalam rantai makanan menduduki sebagai produsen. Pada prinsipnya, komponen yang dibutuhkan dalam reaksi fotosintesis adalah karbon dioksida yang berasal dari udara dan air yang diserap dari dalam tanah. Selain itu, sesuai dengan namanya foto, cahaya, reaksi ini membutuhkan cahaya matahari sebagai energi dalam pembuatan atau sintesis produk dalam kurung, senyawa, gula, dan oksigen. Hasil dari fotosintesis adalah molekul glukosa yang disimpan dalam bentuk pati. Pada tahun 1860, seorang botani Jerman Julius von Sachs berhasil membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan amilum. Adanya zat tepung ini dapat dibuktikan dengan uji iodium. Alat praktikum Wadah penjepit kertas gunting aluminium foil penjepit penangas air Bahan praktikum Betadine Alkohol 70% air Daun tumbuhan hijau yang memiliki klorofil Selanjutnya, perlu diperhatikan pula MSDS bahan-bahan pada praktikum ini. Ada air, iodin, etanol Cara kerja Ditutup setengah bagian daun menggunakan aluminium foil selama 3 hari dan direkatkan dengan penjepit agar tidak ada celah bagi cahaya matahari. Setelah 3 hari, daun dipetik dan dilepaskan penutup aluminium foil. Dididihkan air dan dimasukkan daun ke dalam wadah agar sel daun tersebut mati. Direndam daun dalam alkohol dan panaskan secara tidak langsung dalam penangas air. Hal ini untuk melarutkan klorofil dalam daun. Dicuci daun dengan bersih menggunakan air agar alkohol dan klorofil hilang dari daun dan ditiriskan. Ditetesi betadine sebagai pengganti iodium secara merata pada daun. Hal ini bertujuan untuk melihat adanya pati atau amilum pada daun tersebut. Setelah ditunggu beberapa saat, diamati daun. Hasil praktikum Pembahasan Pembahasan Lalu ditetesi betadine Dari praktikum yang dilakukan, dapat diketahui bahwa daun yang berwarna hijau setelah ditetesi betadine menghasilkan warna biru kehitam-hitaman. Hal ini membuktikan bahwa pada bagian daun tersebut mengandung dan menghasilkan karbohidrat dari hasil fotosintesis. Sedangkan, pada daun yang berwarna putih setelah ditetesi betadine menghasilkan warna coklat. Hal ini membuktikan bahwa pada bagian daun tersebut tidak mengandung dan tidak menghasilkan karbohidrat. Hal tersebut dikarenakan bagian daun yang berwarna putih tidak terkena cahaya matahari, maka tidak dapat melakukan fotosintesis. Reaksi fotosintesis dibagi menjadi dua bagian utama, Yaitu reaksi terang karena memerlukan cahaya, dan reaksi gelap karena tidak memerlukan cahaya, namun memerlukan karbon dioksida. Kesimpulan Proses fotosintesis memerlukan cahaya dan menghasilkan amilum.